Intro Senin lalu di Rafah Ketegangan mencapai puncaknya ketika pasukan Israel Melancarkan invasi yang didukung oleh Amerika Laman berita Qatar, Al-Arobi, melaporkan Amerika memiliki peran tersembunyi dalam permainan diplomasi ini Meskipun Washington secara terbuka menolak mendukung operasi tersebut Namun laporan-laporan mengungkapkan bahwa gedung putih memberikan lampu hijau kepada Israel Pada selasa pagi, militer Israel menyatakan bahwa mereka telah mengambil kontrol operasional Di perbatasan Rafah sisi gajah yang menghubungkan daerah kantong Palestina dengan Mesir Saat ketegangan meningkat, Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas operasi militer Israel di Rafah Dengan lebih dari 1,47 pengungsi Palestina mencari pelindungan Fisis kemanusiaan semakin dalang Namun, dibalik pintu tertutup Narasi yang berbeda pun muncul Amerika Serikat secara diam-diam memberikan lampu hijau Untuk tindakan militer terbatas Memungkinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meraih kemenangan singkat Menurut sumber yang dilansir Al-Arobi dijelaskan Pemerintah Amerika telah memberikan lampu hijau kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Untuk operasi terbatas dan jangka pendek Demi mencapai citra kemenangan yang dapat ia pasarkan kepada para menteri sayap kanan Sementara itu, Hamas yang menuntut gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel dari gajah ditolak oleh Netanyahu Sekutu koalisi sayap kanan Netanyahu berpendapat bahwa perjanjian apapun dengan Hamas Berarti menyerah Untuk itu, Israel harus terus melakukan invasi ke Rafa Meskipun ada keberatan dari AS, Uni Eropa dan sejumlah negara lain serta organisasi internasional Saat ketegangan mencapai titik puncak Direktur CIA William Burns memberikan persetujuan diam-diam untuk manuver militer Israel Burns memberikan persetujuan Washington atas serangan itu kepada kepala Mossad David Barnea Melalui panggilan telepon Namun, jika Netanyahu memperluas operasinya Amerika Serikat akan melarang pengiriman amunisi dan peralatan militer yang ditangguhkan ke Israel Ancaman embargo senjata Amerika Serikat menggantung Meningkatkan risiko bagi Netanyahu Akankah dia mengambil risiko kecaman internasional? Untuk kampanye yang diperpanjang di Rafa?